Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Benny Sityawan Harian Lentera Indonesia Biro Magetan Mobil Incar Inovasi ditelantas polda jatim dalam deteksi pelanggar lalu lintas Direkturat lalu lintas ditelantas polda jatim terus melakukan pengembangan inovasi terhadap mobil canggihnya yang diberi nama Incar yang artinya Integrated Nodded Capture Attitude Record Inovasi ini terus dikembangkan guna membantu kinerja petugas kepolisian dalam menertibkan pelanggar lalu lintas di jalan Incar merupakan peralatan khusus yang dibuat untuk membantu tugas anggota ditelantas polda jatim yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi beberapa parameter objek detection serta penggunaan artificial intelligence atau AI untuk memprosesnya Ada 5 fitur yang terpasang dalam mobil canggih ini diantaranya fitur Global Position System ATLE Speed Gun Face Recognition dan Automatic Number Plate Recognition 5 fitur tersebut mempunyai fungsi yang berbeda diantaranya adalah identifikasi wajah dapat mendeteksi wajah pengguna jalan dan mencocokkan dengan data SIM serta mencocokkan dengan data EKTP identifikasi kendaraan bermotor atau run more dapat mengidentifikasi batas kecepatan yang telah ditentukan dan mengidentifikasi nomor kendaraan dan pengidentifikasian jenis kendaraan selain itu fitur tersebut juga dapat melakukan identifikasi pelanggar lalu lintas dengan mengidentifikasi pelanggar rambu jalan mengidentifikasi sabuk pengaman dan mengidentifikasi penggunaan helm sementara keunggulan dari incar sendiri dapat digunakan untuk mobile operasional sesuai kebutuhan pelanggar akan mendapatkan efek deterrent karena akan terintegrasi dengan akumulasi poin pelanggar yang dapat menjadi syarat untuk pencabutan SIM selain itu biayanya sangat murah karena hasil karya ditelantas pola jatim dapat digunakan sesuai kebutuhan karena alat milik sendiri dan hanya dapat digunakan oleh polri terkait dengan alur dan sistem dalam penerapannya ditelantas pola jatim Komisaris Besar Polisi Latif Usman menjelaskan petugas membawa alat incar pada saat melaksanakan tugas di lapangan kemudian data yang dicapture oleh petugas akan langsung dikirimkan ke RTMC untuk dilakukan verifikasi hasil dari verifikasi akan dilakukan pembuatan surat konfirmasi dan akan dikirimkan ke alamat pelanggar sesuai face reaction menggunakan KTP elektronik poin pelanggar yang didapat sesuai dengan klasifikasi pasal pelanggan akan dicatat dan diakumulasi oleh aplikasi TARC atau Traffic Attitude Record Center jelasnya pada Rabu 26 Mei 2021 apabila poin pelanggaran sudah mencapai bobot poin 12 maka akan dilakukan pencabutan SIM sementara jika bobot poin sudah mencapai batas maksimal yaitu 18 maka diusulkan ke pengadilan untuk pencabutan SIM-nya hal ini sesuai dengan pasal 74 ayat 1 dan 2 di Perkap Peraturan Kapolri 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi imbuhnya Komisaris Besar Polisi Latif Usman jurnalis Benny Setiawan melaporkan bagaimana mobil incar itu beroperasi? yuk kita simak video berikut ini selamat pagi kemudian monijin melaporkan saat ini tim incar bersama mobil incar melaksanakan uji coba alat incar tadi dimulai dari 9-0 alun-alun saat ini bergerak menuju pos warung dowo nanti dilaporkan untuk kamera incar sudah memulai mendeteksi pelanggaran satu persatu pelanggaran sudah di-capture nantinya untuk capture diproses di terima kasih telah menonton